selamat menikmati selamat menikmati dengan berbagai teknik mengalami kegagalan ada yang di awal ada yang di pertengahan bahkan ada yang sudah jadi mudah-mudahan pengalaman ini bisa dijadikan pembelajaran bagi rekan-rekan terutama bagi saya dalam membuat bonsai ke depan sehingga bisa memperkecil proses pembuatan bonsai yang gagal ini rekan-rekan tadinya ini kelapa kembar ini tadinya dua disini pertama menggunakan media air kemudian ke media pasir nah akhirnya mati satu yang sebelah kanan dan saya coba selamatkan dengan cara dipotong tapi akhirnya yang satu mati lagi tadinya ini ada satu lagi tunas tumbuh dari sini dan ini yang lebih dulu mengering membusuk mengering saya coba potong lalu dikasih betadine disini dikasih alkohol dengan harapan tidak merambat pusuknya ke tunas yang satu lagi tapi ternyata tidak bisa diselamatkan akhirnya mati ini sayang sekali saya hanya punya satu yang kembar dan di usahakan sehati-hati mungkin tapi ternyata gagal dan sekarang belum punya lagi yang kembar siang jenis kelapa sayur dengan media air ini sudah cukup berhasil sudah bagus tadinya saya coba selamatkan dipotong tapi akhirnya mati juga ini tadinya ini sudah bagus jenis kelapa gading oranj ini ditanam di media tanah akarnya sudah bagus bonggolnya sudah terbangun kembali mengalami sama dengan yang lainnya pelan-pelan mengering membusuk dan mati dilanjut ini kelapa gading oranj ini juga dengan menggunakan media pasir membusuk dan dapat dipastikan ini mati ini satu lagi kelapa sayur ini juga akarnya sudah lumayan bagus ditanam di media tanah juga mengalami hal yang sama mengering membusuk membusuk lalu mengering dan kelihatannya ini gagal juga tapi kita lihat yang ini ketika diselamatkan kelihatannya masih ada harapan coba kita akan cek tunasnya mudah-mudahan ini masih bisa tumbuh ini mudah-mudahan masih ada harapan untuk tumbuh ini sudah ada tanda-tanda tunasnya mau hidup mudah-mudahan ini bisa terselamatkan ini kita lihat nah ini dia ini kelihatan ini tidak busuk hanya kering saja mudah-mudahan ini bisa tumbuh lagi dan bisa langsung kerdil karena dipotong habis ini di kuliti tunasnya mudah-mudahan ini bisa tumbuh tekan-tekan nah ini kelapa kembar siam akan kita coba potong ininya sudah dipastikan membusuknya seperti apa kita potong nah ya rekan-rekan kelihatan sudah busuk dan sudah tidak bisa diselamatkan lagi nyesel banget sedih campur ya ada rasa bersalah pernah kurang hati-hati ditambah lagi belum punya yang kembar kembarnya cukup unik gimana tunasnya dari kiri dan kanan biasanya berdekatan seperti taring tapi akhirnya mati juga dari hasil intropeksi pengamatan ada latar belakangnya sehingga bahan bonkla ini mati ya nah salah satu yang saya perkirakan sangat peminan adalah patah patah disininya di ujung pangkalnya ketika penyayatan kurang hati-hati jadi sebaiknya kalau mau disayat kalau memang tinggi itu harus diikat dulu nah kita coba padahal sudah mencoba hati-hati tapi seperti itu seperti itu sepandai-pandainya tupai melompat ada jatuhnya juga namun demikian ini rencananya batoknya akan dijadikan kreasi lampu hias dan berbagai perajinan jadi tidak akan dibuang batoknya sehingga masih bisa bermanfaat jadi sekali lagi rekan-rekan dalam proses penyayatan itu jangan sampai potel nah potelnya itu di bagian dalam jadi kita tidak lihat jadi perkiraan kita ya baik-baik saja tapi ternyata sudah patah dari dalam nah ada yang patah itu bisa tumbuh lagi ada yang akhirnya mati karena mungkin tersiram air dan sebagainya dan sebagainya dan demikian rekan-rekan mudah-mudahan pengalaman ini bisa berharga khususnya bagi saya sendiri dan bisa bermanfaat informasinya bagi rekan-rekan sehingga dalam proses selanjutnya kita bisa menghindari kegagalan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi kebaratuh salam satu hobi salam sejahtera bagi kita semua mudah-mudahan keadaan kita saat ini bisa segera pulih kembali seperti sedia kalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati